Putra Siregar dipolisikan Juragan 99 dan Sandi Purnamasari terkait merek dagang. Seperti apa tanggapannya, pemilik bisnis skincare PS Glow, Putra Siregar harus telan pil pahit. Pasalnya, Sandi Purnamasari dan sang suami, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 telah melaporkan dirinya ke polisi. Hal itu lantaran keduanya merasa bisnis brand kecantikan mereka, MS Glow telah dijiplak oleh dirinya. Sebagai bos PS Glow, Putra Siregar lantas buka suara. Diketahui, permasalahannya dengan Juragan 99 terkait merek dagang sudah berlangsung sejak 8 bulan lalu. Namun, ia begitu terkejut saat masalah itu kembali mencuat belakangan ini. Terlebih lagi pemberitaan itu baru mencuat ke permukaan saat Putra Siregar beserta istri sedang berada di Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh. Padahal itu laporan 8 bulan lalu, yang kaminya sudah sangat kooperatif ngejalanin semuanya, ucap Putra Siregar, tanggal 10 April 2022. Ia kita nikmati, anggap saja ujian dari Allah SWT supaya lebih baik, berserah diri, imbuhnya. Selama ini, Putra Siregar berusaha untuk menahan diri agar permasalahan ini tidak melebar. Pemilik bisnis ponsel PS Store itu juga merasa bahwa bisnis klinik kecantikannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Terima kasih.